Oke, kita mau mereview ini untuk Pajero Exit, yang versi lama, mobil diesel, solar, bergetar, ini light bisa diajak kerja berat. 55W, versi terbaru, bahan full CNC, ini merupakan upgrade dari versi lama yang KRI SHP 50 second generation. Apa yang di-upgrade adalah chip-nya, menggunakan chip otomotif supaya mengejar anatominya 1 banding 1 dengan halogen. Pemasangan juga sangat mudah, sangat PNP, ini adalah proyektor original bawaan pabriknya, terpasang seperti ini, Anda tinggal cabut soketnya, soket dicabut, bolam dilepas, pasang bolam yang baru, kemudian tinggal colok. Anda colok begini, tidak nyala, Anda tinggal balik, selesai. Jangan lupa Anda men-setting ini vertikal, jangan miring, jangan miring vertikal. Tulisan Juragan Lampunya adalah berdiri. Anda bisa memasang horizontal pun bisa, tetapi saya merekomendasikan Anda memasang vertikal. Untuk pemasangan sangat mudah dan plug and play, tidak ada yang diribetkan. Nah, kita akan bahas apa keunggulan dari bohlam ini. Bohlam ini adalah produk dari Junki Wenas Juragan Lampu. Hati-hati di online banyak sekali produk palsu yang mengatasnamakan Junki Wenas Juragan Lampu. Anda jangan sampai tertipu karena harga murah, padahal produknya bukan, karena namanya penipuan pasti menjual harga di bawah kita. Anda bisa order di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, atau Lazada. Anda WhatsApp dulu ke saya, 0898-269-3838. Anda bisa follow Instagram saya, Junki Wenas Juragan Lampu. Oke, apa keunggulan dari bohlam ini? Bohlam ini sudah 55 Watt, sudah paling terang dan dia stabil. Stabil ini penting karena kenapa di mobil diesel itu ruangan mesin panas. Getaran besar, led ini bisa diajak kerja berat. Ini sudah dirajut oleh nilon, tahan tarik, tahan yang namanya bergetaran ya. Sudah dirajut oleh nilon dan dia driverless. Drivernya di mana? Balasnya di dalam. Bahan sudah full CNC, ini CNC tidak ada komponen plastik sama sekali. Led ini merupakan perbaikan atau perkembangan dari yang versi XHP50 second generation yang hanya 30 Watt yang warnanya abu-abu. Led ini sudah di upgrade, chipnya tadi saya sudah bilang diganti menggunakan chip otomotif. Kenapa? Karena filamen lampu halogen itu memanjang. Nah, ini lednya harus memanjang juga, bukan melebar. Ya, XHP50 lednya melebar. Nah, melebar menyebabkan banyak glare atau susah untuk disetting. Ya, makanya kita upgrade chipnya, kita mengejar anatomi 1 banding 1 sama seperti halogen. Driver di upgrade 55 Watt, putaran kipas menjadi lebih cepat. Teknologi penarikan panas double cooper dan bodi materialnya lebih cepat untuk melepas panas. Jadi, upgrade-nya sangat banyak. Harga tidak naik, harga jual tidak naik, malah lebih murah diskon. Ya, jadi yang mau beli silakan WhatsApp saya 0898 269 3838. Led ini tipenya adalah H11 ya. Apa keunggulan dari led ini? Led ini stabil, dia tidak ngedrop. Banyak led di pasaran wattnya besar-besar. Tetapi yang menjadi masalah adalah dia ngedrop. Saya pun menjual led yang 80 Watt, 90 Watt, 100 Watt yang katanya besar-besar. Tetapi pas dites di atas meja aja dia ngedrop wattnya. Karena kita mengukur watt itu berdasarkan alat ukur yang namanya wattmeter. Bukan berdasarkan hanya perkataan. Nah, kita tes di atas meja aja dia ngedrop. Gimana? Dicoba di atas kap mesin. Dicoba di mobil. Nah, kita mencoba yang kita menjual ya tidak ngedrop aja. Lebih aman, Anda aman, saya pun aman. Anda terang, saya pun senang. Ya, seperti itu. Nah, syarat selanjutnya bola bagus adalah dia adjustable. Nah, adjustable-nya ini adalah on the spot. Ya, jadi tidak ada obeng atau kunci L yang Anda harus kendorkan, Anda harus kencangkan. Kalau yang pakai kencangkan atau kendorkan itu resiko besar. Resikonya apa? Bisa slack. Apa itu slack? Bautnya doll. Ya, bautnya doll. Kalau sudah doll, wassalam. Goodbye. Selamat tinggal. Game over. Anda kendorin terlalu kendor, bautnya jatuh ke kolong mesin. Wah, itu udah game over. Nah, makanya led ini sangat enak, sangat aman. Tidak perlu ada Anda ponci L atau pakai obeng-obeng yang Anda harus kencangkan atau Anda kendorkan. Yang paling banyak sih masalahnya adalah slack. Karena Anda mengencangkan, mengendorkan bukan cuma sekali. Apalagi Anda orang awam. Ya, mungkin kalau Anda profesional mungkin sekali bisa. Tetapi kalau Anda orang awam pasti 2-3 kali. 2-3 kali Anda kencangkan, Anda kendorkan, pasti slack. Kenapa bisa slack? Karena bautnya kecil, bro. Ya, seperti baut kacamata. Ya, baut kacamata Anda tahu dong. Nah, kecil begini nih baut kacamata nih. Nah, itu resiko yang namanya slack. Ya, slack itu adalah doll. Kenapa saya bisa ngomong gini? Karena saya sudah banyak praktek. Saya bukan menakur-nakuti Anda. Anda boleh percaya, boleh. Anda tidak percaya juga enggak masalah. Saya tidak pernah memaksa. Ya, seperti itu. Jadi adjustable bisa diputar. 360 derajat bisa ditarik maju dan didorong mundur. Tujuannya adalah untuk mengatur foreground. Supaya fokusnya bisa lebih dekat ke bumper mobil Anda. Atau bisa lebih jauh. Ya, seperti itu. Bohlam ini juga tidak storing. Tidak mengganggu radio mobil Anda. Tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda. Ya, teknologi penarikan panasnya adalah double copper PCB. Ada heatsink dan ada kipas-kipasnya sudah versi upgrade. Dan bodi materialnya baru untuk lebih cepat melepas panas. Nah, Anda perlu ketahui LED ini kenapa harus dipasang vertikal dan dia memiliki garis patokan. Nah, garis patokan tulisan juragan lampu ini berdiri. LED ini adalah berdiri. Kalau Anda memasang ini horizontal, LED ini adalah horizontal. Ya, saya merekomendasikan Anda memasang berdiri. Tulisan juragan lampunya vertikal. Ya, jangan memasang miring, jangan memasang miring. Ya, vertikal. Karena itulah yang terbaik. Kenapa? Karena ini adalah mangkok bowl projector Anda. Ya. Ini adalah yang di bagian diarsir. Kita umpamakan adalah tangan saya. Jadi, posisi LED itu harus begini. Jangan begini. Jangan begini. Ya, harus vertikal. Ya. Nah, makanya kenapa Anda butuh LED yang adjustable? Adjustablenya ini on the spot langsung enak sekali. Anda bisa setting. Ya. Dan LED ini juga bisa ditarik maju dan didorong mundur. Ya, seperti itu. Oke. Jadi, LED ini memiliki garis patokan yang gampang Anda setting. Nah, bagian yang penting lagi LED ini tidak ada hubungan udara sama sekali. Jadi, kipas angin berputar, angin akan meniup, dia akan keluar dari celah hitsing. Angin tidak ditiupkan atau tidak dimasukkan ke dalam. Kalau Anda membeli LED yang ada lubang di sini, artinya angin itu ditiupkan masuk ke dalam, itu bisa menyebabkan debu masuk ke dalam headlamp Anda. Anda tahu dong ruangan mesin itu kan kotor berdebu. Nah, debu bisa masuk, menyebabkan headlamp berembun. Kalau air bisa masuk, menyebabkan headlamp berembun. Kalau debu masuk, bisa menyebabkan headlampnya kotor. Seperti itu. Jadi, LED ini aman. Jadi, tidak ada hubungan udara sama sekali bagian luar dengan yang di bagian di dalam headlamp. Ya, dipisahkan oleh karet. Karetnya sangat kuat dan dia tidak ada lubang. Air tidak bisa tembus. Debu juga tidak bisa tembus. Kipas angin berputar, angin akan meniup, dia akan keluar dari celah heatsink. Sirkulasinya di luar. Tidak ada hubungan udara dengan yang bagian di luar, dengan yang bagian di dalam. Dan LED ini tahan getar. Karena mobil Pajero itu Anda tahu sudah mobil diesel. Oke, 55W. Versi DCP upgrade. Mereknya Juragan Lampu. Anda bisa order, silakan WhatsApp saya di 0898-269-3838. LED ini terbaik. Awet, bisa diajak kerja berat. Stabil, dan dia tidak ngedrop. Sekali lagi saya ingatkan, merek LED ini adalah Juragan Lampu. Anda akan mendapatkan kardus seperti ini. Hati-hati di online banyak produk palsu. Mengatasnamakan Junkiwenas Juragan Lampu. Jangan sampai Anda tertipu. Pasti yang namanya tukang tipu. Menjual harga lebih murah dibanding kita. Pasti. Padahal Anda dapat produknya bukan. Karena ini LED kita yang mendesain, kita yang membuild tidak mungkin ada di luaran. Kenapa? Karena ini sudah upgrade dari versi Kree XHP 52nd Generation. Apa yang di-upgrade adalah chipnya, drivernya, kipasnya, bodi materialnya baru untuk lebih cepat melepas panas. Oke, terima kasih.